Asian Games 2023 yang akan berlangsung pada tanggal 28 September hingga 1 Oktober mendatang telah menarik perhatian dunia, terutama dalam bidang bulu tangkis. Federasi Badminton Asia telah secara resmi mengumumkan unggulan pertama untuk nomor beregu putra, dan tidak ada yang mengejutkan bahwa tim putra Indonesia menjadi yang pertama. Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Senin, 18 September, Badminton Asia mengkonfirmasi bahwa tim putra Indonesia akan menjadi unggulan pertama pada nomor beregu Asian Games 2023. Ini adalah sebuah prestasi luar biasa dan menjadi tanda bahwa Indonesia tetap menjadi kekuatan dominan dalam dunia bulu tangkis. Badminton Asia menjelaskan, Badminton Asia hari ini mengumumkan seeding untuk kompetisi beregu putra dan putri di Asian Games Hangzhou, China. Di beregu putra, juara bertahan dan tuan rumah China merupakan unggulan kedua. Ini menunjukkan bahwa China sebagai tuan rumah harus puas dengan unggulan kedua, sementara Indonesia berdiri kokoh di unggulan pertama. Menariknya, pada Asian Games 2018, Indonesia berhasil meraih medali perak. Namun, dengan prestasi yang mengesankan dan konsistensi mereka dalam beberapa tahun terakhir, tim putra Indonesia telah mendapatkan hak untuk menjadi unggulan pertama di Hangzhou. Ini adalah suatu kehormatan yang patut diacungi jempol. Selain Indonesia dan China, masih ada tim-tim kuat lainnya yang akan berkompetisi di nomor beregu putra. Jepang, sebagai salah satu kekuatan utama dalam dunia bulu tangkis, menjadi unggulan ketiga, diikuti oleh India sebagai unggulan keempat. Ini menegaskan bahwa kompetisi beregu putra akan sangat menarik dan penuh ketegangan. Total ada 13 tim negara yang akan bersaing dalam badminton beregu Asian Games 2023. Selain tim-tim yang telah disebutkan, ada Malaysia, Taiwan, Thailand, Korea Selatan, Hong Kong, Singapura, Maladewa, Mongolia, dan Nepal. Ini akan menjadi pertarungan sengit untuk mendapatkan medali emas, dan semua mata akan tertuju pada tim putra Indonesia sebagai unggulan pertama. Sementara itu, dalam nomor beregu putri, China juga mendominasi sebagai unggulan pertama. Mereka diikuti oleh Korea Selatan dan Jepang, yang merupakan peraih emas Asian Games 2018. Di posisi unggulan keempat untuk nomor putri, kita menemukan tim kuat Thailand. Dalam kategori ini, ada 11 negara yang akan bersaing, yaitu China, Korea Selatan, Jepang, Thailand, Taiwan, Indonesia, India, Hong Kong, Maladewa, Mongolia, dan Nepal. Persaingan di nomor putri juga akan sangat ketat, dengan tim-tim kuat seperti China dan Jepang yang akan berusaha keras untuk meraih medali emas. Dalam konteks ini, mari kita lebih mendalami tentang tim putra Indonesia yang telah menjadi unggulan pertama. Tim ini telah menunjukkan konsistensi dan dedikasi yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Mereka telah berhasil meraih prestasi gemilang di berbagai kompetisi internasional dan mempertahankan posisi mereka sebagai salah satu tim terbaik di dunia. Selain itu, mereka juga merupakan juara bertahan dari Asian Games 2018, yang menambah beban ekspektasi pada mereka untuk meraih prestasi yang sama, jika tidak lebih baik, pada Asian Games 2023.